Oke kan balik lagi di MSA Channel kali ini saya bakalan kasih tutorial buat ngisi Steam Wallet dan caranya buat beli game Ori di Steam Oke sebelum masuk ke tutorialnya sebelumnya saya ingatkan lagi jangan lupa buat like share dan subscribe Oke kan cara yang pertama kita beli Steam Walletnya dulu sebenarnya ada banyak sih website-website yang menyediakan pembelian Steam Wallet ini contohnya salah satunya kayak apa ya unipin kodashop terus masih banyak lagi lah tapi disini saya enggak bakalan kasih tutorial keduanya itu tapi disini saya akan coba beli Steam Steam Wallet di Tokopedia soalnya sih cara eh mana ya gampang sih kalau di Tokopedia itu cara pembayarnya itu ada ada banyaklah kita bisa milih misalnya kita enggak punya enggak punya bank atau enggak bisa transfer itu kita bisa bayarnya lewat Alfamart atau Indomart lah gitu saya disini akan pembayaran dan beli Steam Wallet nya di Tokopedia caranya kalian doser buka Tokopedia atau di handphone kalian juga kalau ada aplikasi Tokopedia juga bisa sebelumnya kalian harus login terlebih dahulu nah disini saya sudah login nah jika sudah kalian login terus nah disini di pembayaran dan top up ini ada gini tinggal klik yang titik tiga ini terus pilih voucher game nah nanti ketika di klik bakalan muncul tampilan kayak gini nah disini ada banyak ada voucher ini kalian tinggal pilih Steam Wallet saya lebih menyarankan lebih menyarankan USD lah soalnya dapatnya lebih banyak ya gitu ini sebagai contoh aja ya kita enggak beli sebenarnya cuma kasih tutorial nah eh jangan ada nominal kalian tinggal pilih nominalnya ya mau berapa dolar terus caranya misalnya kita nominalnya lima dolar ya ini harganya 74500 Nah kita bisa simulasikan eh dapatnya itu berapa-berapa rupiah lah kayak gitu caranya kita carilah dolar hari ini nah ini kan muncul di USD kan nah ini USD 13.340 kita buka kalkulator lalu kita hitung tadi dolar hari ini adalah 13.340 dikalikan nominalnya lima dolar berarti 66700 nah harganya 74500 kita beli nah sebelum beli sebelum membayarnya kalian akan dapat verifikasi keamanan gak gini saya hanya mensimulasikan aja ya di sini saya enggak beli sebenarnya terima kasih tutorial aja nah nanti jika sudah akan ada tampilan pembayaran bisa pilih misalnya mau transfer bank atau bisa lewat Indomaret atau alfamaret kayak gitu nah nanti jika udah kebeli teman-teman tinggal bisa lihat di daftar transaksi nah disini nah disini nanti akan muncul kode vouchernya yang akan kalian masukkan ke steamnya nah ini misalnya disini steam wallet 10 dolar nah nanti akan muncul kode vouchernya kayak gini kalian tinggal masukkan masukkan aja yang pinnya ini kalian masukkan nah terus teman-teman tinggal buka akun simpan teman-teman sini terus di sebelah kanan bajok kanan ini ada rp rupiah ini klik nah terus cara masukkin Hai the steam wallet nya sini di Adven to your steam wallet ini klik terus jenis kan muncul tampilan kayak gini pilih yang redeem steam gift card nah ini sudah teman-teman tinggal masukkan steam wallet kode yang tadi sudah diberikan Tokopedia nah ini tinggal di copy terus dipaste disini terus continue nah kayak gitu cuma contoh aja ya Nah jika sudah berhasil masukin steam wallet kodenya nah disini ini akan eh saldo steamnya akan bertambah nah jika sudah teman-teman tinggal pergi ke store eh pilih eh gimana yang mau teman-teman beli sini semuanya saya misalnya kita beli trend simulator nah trend di sini akan ada tulisan art to card nah disini saya sudah eh tadi sudah masukkan ke keranjang nah tinggal di klik terus di sini tinggal purchase to myself nah yang ini tinggal di klik nanti akan muncul subtotalnya subtotalnya nanti bakalan dipotong sama saldonya teman-teman terus jika gamenya udah kebeli udah selesai cara lihat gamenya adalah di library terus game nah nanti bakalan muncul di sini nah teman-teman nanti tinggal download aja oke oke mungkin gitu aja tutorial kali ini jangan lupa but like share dan subscribe